Mulai dari keberangkatan, transit ke Etopia, ke Mesir, terakhir ke Madinah, semua perjalanan PP ini 14 hari. Kemarin di Mekah berapa hari Pak Ustadz? Bagaimana? Berapa hari kemarin di Mekah? Mekah itu 4 hari. 4 hari? Oh 4 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara, apa kabar semuanya? Ya, mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sihat wa lafiyah. Saudara, kali ini saya lagi berada di Kornes, yaitu di Pasar Lama, Kota Jeddah. Di sini adalah Pasar Lama, tempat pembelanjaan jemaah umroh ketika ke pulangan ya. Dan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua, seperti apa sih pengalaman jemaah umroh ketika berada di Kornes ini. Dan kali ini saya lagi ketemu dengan satu subscriber yang umrohnya berbeda dengan yang lain. Namun, sebelum saya buat vlog ini, saya ingin doakan kalian semua dari Kota Jeddah ini. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, Allah kabulkan segala hajatnya dan dimudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan kalian semua, Allah mudahkan berangkat umroh dan haji. Amin. Ya Rabbil Alamin. Oke, sekarang saya akan ngobrol dengan salah satu subscriber. Yang kali ini beliau berangkat umroh paketnya berbeda dengan yang lain. Beliau berangkat umroh ke empat negara. Empat negara, bos? Empat negara. Oke, sekarang saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Seperti apa perjalanan umrohnya kok bisa ke empat negara ya? Oke lanjut sekarang, bos. Assalamualaikum. Ya, apa kabar, bos? Alhamdulillah. Baik ya. Dari mana, Pak Haji? Tasik Malaya. Dari saya, dari Tasik Malaya. Tasik Malaya. Ini sekarang kau ada di Kornes, dari mana? Saya perjalanan pertama dari Indonesia ke Ethiopia. Ya, terus Etiopia ya? 16 jam. Bentar dulu, saya juga potong dulu. Etiopia. Etiopia ini Habasya. Tempat di mana dulu, apa namanya, Rasulullah pernah mengutus para sahabat ke sana untuk mengislamkan Raja Habasya. Oke, lanjut dulu. Terus saya langsung ke Mesir. Ke Mesir. Dari Etiopia ke Mesir. Udah berarti berapa? Dua negara. Terus setelah itu? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di sana. Di sana. Kita ada keliling-keliling ke berbagai makam-makam. Makam Nabi. Sebentar-sebentar dulu. Ini ke Etiopia, ke mana aja ini ziorohnya? Kalau Etiopia, kita kebetulan cuma transit aja, 16 jam. 16 jam. Dari situ langsung kita terbang lagi. Iya. Mungkin Bapak yang lebih taunya, kalau mau tanya silahkan. Oh, ini Pak Haji. Di sini Pak Haji, di sini aja Pak Haji, biar nggak rame Pak Haji. Karena kalau di sini kan rame tuh. Boleh yang mana nih? Saya minta komentar. Eh, ini kalau di Etiopia kemana aja nih Pak Ustadz? Nggak, kita nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana Etiopia ya. Oke. Kita langsung ke Cairo aja. Kemana? Ke Cairo. Cairo. Dan kita buka program Paket Plus Cairo. Iya. Di Cairo kita ada 3 hari 2 malam. Terus masuk. Untuk situ di arah-jarah juga. Termasuk di Cairo. Ada 2 kota yang kita kunjungi di Mesir. Yaitu Cairo dan Alexandria. Ah, Alexandria. Berapa malam di sana? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Selepas dari Cairo kemana ini? Langsung kita ke Mekah. Ke Mekah. Ini rombongan semuanya ini dari mana? Dari Jakarta, dari mana? Dari Tasik Malaya. Semua satu grup Tasik Malaya? Iya. Masya Allah. Sama Bandung. Sama Bandung ya. Tasik Malaya sama Bandung ya. Setelah dari Cairo? Setelah kita ke Umroh. Umroh ke Mekah. Iya. Berarti ini sekarang dari Mekah ke Kornesia? Bukan ke pulangan ke Indonesia? Bukan. Mau ke Madinah. Mau ke Madinah ya? Berarti nanti ke pulangannya selesai dari Madinah mau ke mana? Langsung Jakarta. Jakarta. Tidak kembali lagi ke Cairo atau ke mana? Enggak. Enggak ya? Kalau boleh tahu ini program berapa hari ini perjalanan umroh sekarang ini? Dari awal itu 14 hari. Mulai dari keberangkatan. Sampai pulang. Transit ke Etopia. Iya. Ke Mesir. Seterakhir ke Madinah. Semua perjalanan PP ini? 14. 14 hari. Kemarin di Mekah berapa hari Pak Ustadz? Bagaimana? Berapa hari kemarin di Mekah? Mekah itu 4 hari. 4 hari. Oh 4 hari. Terus nanti Madinah berapa hari? 4 hari. Biasanya sih titurnya di Mekah ini berbeda dengan yang lain atau sama? Kalau saya sendiri sih. Sama. Mereka buat jemaah. Oh. Gitu ya? Kemarin sempat siarah ke Makam Ma'ala atau tidak? Sempat. Sempat ya? Ante munyakabihia. Biasanya kalau umrohnya orang KBIA ini biasanya jemaah itu dibawa jalan-jalan ke Maklah kalau di Mekah. Ya enggak? Oh ke Maklah ya. Ke Masjid Jin juga? Masya Allah. Kalau kayak Mina, Arofa, terus yang lain-lainnya, Jirona itu sudah biasa. Namun seperti ke Masjid Jin, terus ke Maklah. Ini biasanya cuma lewat ya. Cuma lewat. Ini besok hari ini ke Madinah ya? Madinah ini berapa hari? 4 hari sampai hari Kamis. Sampai hari Kamis. Berarti 4 hari ya. Masya Allah. Luar biasa. Berapa rombongan sekarang yang berangkat dengan grup ini? 32. 38. 32 orang. Ya Masya Allah. Bagaimana bos kesan-kesannya setelah sampai di Mesir kemarin? Ini kan jemaah kan? Manta. Mantaul ya? Ada cerita tersendiri? Ya? Ada sih. Ada kesan tersendiri atau gimana? Masya Allah. Luar biasa kan? Oke. Berarti perjalanan sekarang ini perjalanan 14 hari ya? Paket 14 hari. Transit Utopia ke Mesir dan sekarang Mekah Madinah. Mantap. Yang dimana ini? Semua negara mantap. Mantap ya. Oke. Luar biasa ya. Semasa-masa aja ya Pak. Semasa-masa aja panas. Dimana yang panas bos? Dimana yang panas? Kairi panas kecuali. Mesir ya. Mesir panas. Kecuali di Afrika. Di Afrika ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi ya sekarang ini Pak Ustadz semua jemaah lagi belanja ya? Belanja di Kornes ya. Udah belanja belum nih? Belum. Iya. Kurma muda? Sekarang lagi musim kurma muda di sini. Masya Allah. Ini semua jemaahnya? Iya. Masya Allah ya. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Haji semuanya Pak Ustadz ya. Dijadikan umrah yang makbul ya. Amin. Bisa kembali lagi segera ke sini ya. Dan seperti inilah saudara ya. Suasana ya. Suasana di Kota Jeddah. Tepatnya di Pasar Kornes ya. Di sini adalah salah satu pasar yang pasar lama di Kota Jeddah. Yang sampai saat ini belum digusur. Di tepian pantai di Kota Jeddah ini semuanya sekarang banyak daerah-daerah tempat-tempat yang digusur. Namun pasar ini masih belum digusur. Karena pasar ini adalah salah satu pasar ya yang kuno di sini bos. Ini kurang lebih pasar di sini ini luasnya 10 hektare. Ini di sini Kornes. Di sebelah sana itu Bob Syarif. Ada Bob Mekah. Intinya luas sekali pasar sini ya. Makanya kalau jalan-jalan ke sana ini ke sana belok kanan luas terus ke sana nanti. Kalau Jeddah daerah pelabuhan sama apa-apa? Di sini kalau pelabuhan agak jauh. Jauhnya bukan enggak jauh. Jauh banget enggak. Di sini agak kurang lebih mungkin sekitar 3-4 kiluan lah. Ya. Dan kalau di sini ya memang tempat belanjaan yang super lengkap sih. Mulai dari ya perlengkapan ya baju, jam tangan. Aksesoris ya banyak pokoknya begitu lah. Makanan kuliner lengkap ya. Makanya semua jemaah Omroh ketika kepulangan mampir di sini. Bukan hanya jemaah Omroh, jemaah Haji juga. Ya Pak Haji ya. Dan ini semuanya saudara ya. Jemaah yang duduk ini adalah jemaah yang lagi menunggu kepulangan untuk masuk untuk berangkat ke airport. Karena sekarang aturan dari Arab Saudi itu 4 jam sebelum penerbangan jemaah tidak boleh masuk ke airport. Makanya semuanya nunggunya di sini. Bagi kalian yang belum pernah Omroh, saya doakan ya. Mudah-mudahan kalian semua Allah mudahkan berangkat Omroh. Agar kalian juga bisa merasakan seperti apa suasana ketika kepulangan di Kornes ini ya. Gimana? Seru kan? Tentunya seru kan? Perjalanan Omroh setelah dari Kairu. Apa namanya Etopia, Kairu. Terus ke Mekah dan Madinah. Wow, Masya Allah. Di Etopia itu adalah Habesah kalau zaman dahulu. Sekarang sudah berubah namanya Etopia ya. Ini saudara ya. Sekarang suasana di Kornes. Oke saudara, itulah vlog saya dari Kota Jeddah. Mudah-mudahan video ini ya dapat menghibur kalian semua. Dan dari saya Hasbazizi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.